Dulu saya menyusun kehidupan ini, manajemen kehidupan, manajemen bisnis atau manajemen di dalam relationship Itu ditulis terlebih dahulu mana yang penting-penting dalam kehidupan Nah, kayak di tempat saya, di rumah saya itu ada 7 pilar gitu ya Pilar kehidupan dari rumah saya itu saya tulis sampai di rumah yang saya bangun itu saya tulis pilar-pilarnya Dari nomor 1 sampai nomor 7, tapi nomor 7 bukan berarti yang tidak penting, karena nomor 7 paling atas Nah, ini kan menarik tau gitu ya, tapi nomor 1 yang paling bawah Jadi, kan kalau saya nomor 1 yang pertama itu adalah bijaksana Terus, kemudian yang kedua, sehat panjang umur Dulunya tak tulis sehat aja, enggak panjang umur sehat, mati muda enggak apa-apa lah Tapi begitu makin umur, enak aja kalau bisa panjang umur, kenapa harus mati muda Yang penting kalau bijaksana, kalau misalnya dengan bijaksana itu harus mati muda oke Yang penting bahkan manfaat itu orang banyak Terakhir, enggak juga, kita menyusun nilai-nilai yang penting dalam manajemen kehidupan ini Kita bisa, boleh kita ubah, boleh kita tambah, boleh kita kurangi pada waktunya masing-masing kan gitu ya Nah, jadi kalau saya nomor 1 nya adalah setelah saya banding-bandingkan Sehat sama bijaksana pilih mana ya, jadi ternyata saya pilih bijaksana dulu Karena dengan bijaksana saya bisa lebih sehat kan gitu Urut-urutannya seperti itu, enggak dengan sehat saya bijak-bijaksana Kalau saya sakit dulu bagaimana saya bijak-bijaksana, itu terserah orang nilai-nilainya diadukan masing-masing Saya bijaksana, sehat panjang umur Kemudian dulunya saya adalah karir yang mantap Jadi saya menyusun nilai-nilai manajemen kehidupan saya itu sudah dari lama gitu ya Dari sebelum istilahnya saya berkeluarga, sebelum saya berusaha, berdagang kemudian Jadi pembicara belum, jadi nomor 1 bijaksana, sehat panjang umur Kemudian yang berikutnya yang ketiga karir yang mantap Baru keluarga yang harmonis Nah, karena nanti saya jelaskan itu ya, pertama kali 4 ini dulu-dulu saya Karir yang mantap, makanya buku yang saya beli Karena itu penting dalam kehidupan saya, makanya saya beli bagaimana 1001 cara untuk menghargai karyawan Terus judulnya, how to manage your boss Nah, no Jadi perhatikan karena karir yang mantap kan itu tuh Bagaimana, bagaimana menegosiasi kenaikan gaji Anda Loh, bukunya keren tuh Dari buku, buku yang harganya 7.000 rupiah Bagaimana negosiasi kenaikan gaji Anda beli Itu menghasilkan jangan tanya Ratusan juta, karena tahu caranya negosiasi kenaikan gaji Oke Nah, tapi itu setelah pada waktunya Oh, enggak, enggak, enggak Saya nomor tiga ganti Pejaksana nomor satu, sehat panjang umur Yang kedua, mestinya kaya raya Oke Nah, pada waktu itu kaya raya Begitu kaya raya, buku saya berubah, no Kalau tadi 1001 cara memotivasi karyawan begitu ya Mendadak 1001 cara mulai usaha tanpa modal Nah, penulisnya pun sampai sekarang masih nge-tiler gehik Jadi, mendadak bukunya berubah gitu ya Pejaksana, sehat panjang umur, kaya raya Terus kemudian berikutnya yang keempat itu Baru keluarga harmonis Oke Nah, banyak orang kan bilang kayak tadi toh Misalnya Kak Udri keluarga harmonis dulu Boleh, bebas merdeka kan Belum punya pasangan sekarang radarnya Sudah punya pasangan belum nih Kak Udri? Sudah, Pak Kapan menikah? Ah, nantilah kita pikirin Ah, jangan dipikirin Harus ditentukan gitu ya Jangan bilang tahun depan Tahun depan, tahun depan 2025, 26, 27, 28 Enggak, no Desember tahun ini, Pak Nah, itu mantap Mantap terkendali Pokoknya ngeyel 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 Kalau boleh ngomong secara agak pribadi nih Manajemen kehidupan juga Kak Udri umur berapa? Aku 27 sekarang Nah, it is time gitu ya Maksudnya, kenapa it is time? Jadi, kalau pacarnya bilang bahwa Oh masih haho 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 Atau Kak Udri sendiri belum mantap Segera cari yang lain Oke Jadi Kak Udrinya mantap Tapi, ceritanya pacarnya belum mantap Gitu ya Eh, aku Aku pacaran kali ini untuk menikah Bukan untuk Main-main Main-main Nah, harus tegas dari depan Ayo lamar Gitu Bulan depan lamar Nah, misalnya kalau mantap Kalau belum mantap Kasih waktu Karena semuanya itu berlalu dengan waktu Perempuan beda dengan Laki-laki Yes Secara umum Kalau yang laki ngomong gini sama yang perempuan Eh, kamu kok seamat Tapi kalau orang tuanya berat Papahnya berat Oke Kita tangan dulu Pak Tunggung Oh ini baru semangat loh nih Baru semangat Kak Udri mau kabur kemana nih Woi Kalau enggak tak jualin disini Ini masih bujang nih Wah, semangat loh nih Oke, nanti kita akan lanjut lagi ya Small listernya terkait dengan Manajemen kehidupan Dan juga kita belajar dari Manajemen kehidupan Yang sudah dirangkai patung Ya Yang mungkin jadi pilar-pilar dalam Rumahnya Nanti kita akan bahas Di pengakai nilai-nilainya Ya Silahkan di 08 12 11 12 959 Atau di channel youtube kami Di Radio Smart FM Kami kembali setelah jeda berikut Smart Business Talk Smart Business Talk With Tom Kassam Wadangin Oke teman-teman Saya lagi iklan di Smart FM Saya nanya kepada teman-teman Dari mana asalnya dulu Nah Kemudian apa yang penting dalam kehidupan Anda Untuk manajemen kehidupan Topik hari ini Kita membahas Apa-apa yang penting dalam kehidupan kita Terus kemudian Bagaimana kita mencapai Cita-cita kita Jadi pertama kali kita tentukan Apa yang penting Kemudian Impian kita kesana apa Kemudian di bawah Nilai-nilai yang kita pegang Dalam mencapai proses kesana itu Apa saja Nah ini manajemen kehidupan Manajemen bisnis Serta Manajemen dalam relationship Ataupun berkeluarga Wah Dan Pasar Kak Rateh Dipayanti Nih Terus kemudian Fitcare Bali Terus dari mana lagi nih Lumajang Kak Resa Maretanto Wah Ayo Dari mana Absen Wah Kak Rohman Wah Kudus Jawa Tengah hadir Kak Suryanto Samarinda Yusuf Kamiel Bogor Tenggalek Kak Indra Depok Siti Wah Depok itu Siti ya Wah gede banget brother Kemudian Bandung Kak Al Ferina Nah Kak Chandra Irawan Gresik Jatimur Kak Oto HB Semarang Wah Cirebon hadir Oh Yasan Kak Wani Ya udah deh Kak Banca Negara Kak Mada 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 atau Mada nih Yang dari Medan Dari Medan Dari Bali Yes Ada Dimas dari Cilacap Ada dari Michael Tandian yang Medan Oh Kak Toha Mustafa Ngetasik Malaya Ya Terus kemudian Alvia Romah Wonogiri Wah Dulu saya KKNnya di Wonogiri Di Praci Mantoro Wah Saya tuh dulu hobi mancing-mancingnya Dimana waduk Wonogiri Semuanya cita-cita Kalau bisa Punya Romah yang besar Kemudian Ada tempat mancingnya Dan dibiayai dari Pasif Income Wah Itu Ya terwujud Puji Tuhan gitu ya Alhamdulillah Kak Yosep Wah Spiritual nomor 1 Nomor 2 Health Nomor 3 Relationship Nomor 4 Education Finansial Career Service Rancai kek Kak Hindrawong Alam Sutra Wah Saat besok Siap ya Kita belajar dari Manajemen kehidupan Tadi kita sudah Sempat sharing gitu ya Ada bijaksana Kesehatan dan panjang umur Kaya raya Dan keluarga yang harmonis Nah Lanjut lagi Mungkin patung kita sambung Dari sesi yang pertama Silahkan Nah itu Di awal-awal Seperti tadi Waktu berubah Anda bisa loh Membuat istilahnya Yang penting dalam kehidupan Anda Berubah juga Boleh kok Gak masalah Jadi ketika Nomor 1 Saya bijaksana Kemudian sehat panjang umur Yang ketiga tadi Karir yang mantap Mendadak cantik Kaya raya Yang keempat keluarga harmonis Terus pertama kali Empat Empat Terus sampai satu saat Nah itu bahkan saya Diskusi dengan istri saya Wah nilai-nilai saya nih Yang penting-penting Dalam kehidupan ini Mau Istilahnya Bidang yang penting Jadi bidang dulu Nanti nilai-nilainya berikutnya Nanti impiannya berikutnya Nah Kelihatannya sudah sampai Satu tahap tertentu Harus kita Rubah Ya Jadi nomor tiganya Bukan kaya raya anymore Nah karena saya laki loh Bida loh Dengan perempuan gitu ya Perempuan Lebih tepat Kalau saya salah Secara umum Kebahagiaan wanita Lebih dapat pasangan Siapa Anda Kalau laki-laki Bagaimana Anda bisa Provide atau enggak Itu kebahagiaannya Lebih Lebih tersana kan gitu Lebih kekaya rayanya Dulu saya bingung pada waktu itu Kaya raya Terus kemudian Keluarga harmonis Keluarga harmonis Itu Bagi saya Itu Dua Dua pihak Ada dari laki Ada yang dari perempuannya Walaupun tetap Saya lebih baik Menginspirasi Dan saya menjadi pasangan Yang dasyat terlebih dahulu Daripada menuntut Pasangan saya jadi dasyat Kan gitu ya Kalau mau mengubah Mengubah diri saya sendiri dulu Sehingga saya mampu Menginspirasi pasangan Hidup saya untuk ikut Jadi dasyat juga Tapi pada waktu itu Tetap masih terletak Pada dua belah pihak Nah Ternyata kebahagiaan saya Setelah saya timbang Sebagai laki-laki Gitu ya Saya lebih baik Jadi provider yang Bener provider itu Menyediakan Nyarikan makan Minum Nyarikan tempat Karena kalau Misalnya Perempuannya hao-hao Nah kalau saya Istilahnya kaya raya Mau ganti tinggal gampang Paling enak kan gitu ya Saya ganti gampang Tapi kalau saya Tidak kaya raya Mau gantinya Rodo repot gitu ya Siapa yang mau dengan saya Jadi Keliatannya Yang penting tuh Lebih baik kaya raya dulu Tapi setelah sampai Satu tahap tertentu Saya duduk sama istri Keliatannya nilai kita Dalam arti Bidang yang penting Yang kita utamakan Mestinya yang Yang kaya raya Jadi nomor empat Jadi nomor tiganya Keluarga harmonis dulu Waktu saya Rubah itu istri saya Rado takut loh Wah nanti kalau kita Tidak Tidak Tetap itu nilai-nilai yang penting Kalau bijaksana itu Kita kaya dan kita Keluarganya harmonis gitu loh ya Keluarga harmonis dan tetap kaya raya Kata itu bijaksana gitu loh ya Nah bagi saya nilai-nilainya Ya nanti kita Bidang-bidang yang penting Oke Terus kemudian Akhirnya dalam waktu perkembangan ini Sampai saya tulis di tembok saya Pilar diri Dari bawah menuju ke atas Bijaksana Sehat panjang umur Kemudian keluarganya harmonis Anak-anaknya sukses dan berbakti Dulu Belum punya anak-anak Sekarang sudah punya anak-anak gitu ya Nah kalau dulu Anak-anak yang sukses di sekolah Sukses di kuliah Dan sukses di kehidupannya Oke Sekarang sudah mulai lulus dari sekolah Mulai lulus dari kuliah ya Lulus di kuliah dan Sukses dalam kehidupannya Kan sudah Sukses dalam kehidupannya Dan berbakti Itu nomor tiganya Nomor empat baru kaya raya Kaya raya nya lebih jelas Kaya raya Pasif income Lebih besar dari gaya hidup yang Saya inginkan Oke Kemudian Yang kelima Nah hidupnya bahagia Nah makanya begitu Saya hidup bahagia Buku-buku yang saya beli Berbeda sudah Ternyata Tentang kebahagiaan Tentang kebahagiaan Wah bukunya banyak sekali Tentang bahagia Pak Tung bahagia jadi nomor 5 Iya nomor 1 bijaksana dulu Kadang kita tidak bahagia Oke lah Tapi Kadang orang bahagianya Nah itu Makanya bahagia itu Nomor 5 itu banyak yang naif Pak Tung bersyukur dah Nah betul Kalau bersyukur itu anda bahagia Tidak bisa bersyukur Pak Tung Tidak bisa bahagia Betul Tapi kalau anda cuma bersyukur saja Tidak mau maju Tidak mau bermanfaat untuk orang banyak Bahagia dong Bahagia ini naif Naif itu maksudnya apa Disuruh menghilangkan Keinginan Nah itu bahagianya Naif Tapi boleh nggak boleh dong Jadi kan banyak yang mengajarkan Sudah tuh Kamu Hilangkan duniawi total Lebih baik masuk spiritual Bahagia 100% Silahkan Kalau itu panggilan anda sebagai pemuka agama Misalnya silahkan gitu kan ya Atau sebagai orang suci silahkan Itu pilihan masing-masing kok Tapi orang suci zaman dulu kaya raya-kaya raya loh Nabi Muhammad kaya tuh kaya banget Oke Kaya banget kan gitu ya Tapi balik lagi ke 5 Jadi hidupnya bahagia Yang ke 6 Lebih atas lagi Loh kok ke 6 lebih atas Ya susunan saya itu Nomor 1 itu bijaksana Manggilan ke atas Jadi yang nomor ke 6 itu Bermanfaat untuk orang banyak Oke Nah yang nomor 7 Tidak tanya terakhir Tapi paling atas loh Ya itu apa Diberkati Dilindungi Disayang Dan dibimbing oleh Tuhan yang maha Segalanya Oke Nah Pak Tung itu kok nomor 7 Tidak itu paling atas Meliputi semua Tapi kalau dari bawahnya anda belum Anda tidak bijaksana Bagaimana anda bisa bertuhan Pertanyaannya Tuhan yang mana gitu ya Ayat yang mana gitu ya Jadi seringkali banyak orang tidak bijaksana Beragama Halusinasi Maksudnya halusinasi itu Jadi bagi saya ya Beragama penting Penting sekali Tapi landasan berpikirnya Kita butuh bijaksana lebih dahulu Supaya kita bisa Istilahnya Diberkati oleh Tuhan yang benar gitu ya Dibimbing Dan dilindungi disayang Yang Istilahnya betul-betul Ya bijaksana gitu ya Jadi Kita harus belajar Kita harus belajar sama ahli tafsirnya Saya tanya Ya ahli tafsir kan banyak yang Macem-macem dan berbeda Sesuai dengan konteksnya Masing-masing Jadi kalau kita yakin Sampai 100% Jadi Seringkali halusinasi katanya Karena tidak mau tabayun Tidak tahu ketemu yang berbeda pendapat Atau istilahnya kadang ngopinya kurang jauh Maksudnya Jadi untuk Untuk supaya diberkati Diberkati itu ternyata butuh kebijaksanaan juga Nah ini yang penting gitu ya Jadi bukan Tuhan versi saya Atau versi A, B, C, D, E, F, G Tapi versi yang tadi Ada dalam yang benar-benar ketemu yang Sumber mata air yang jernis Yang bijaksana Nah itu hal-hal yang penting dalam kehidupan Terus kemudian dalam hal-hal yang penting dalam kehidupan Anda punya goal gak? Jadi misalnya kayak tadi Kak Audrey Saat-saat nomor 27 Tentu saja yang penting saat ini adalah berkeluarga Milih pasangan hidup yang benar Dan punya nilai-nilai yang baik tadi Nah jadi setelah anda hal-hal yang penting Anda tentukan Nih Hal-hal yang penting apa Terus kemudian goalnya di bidang masing-masing apa Nah sesuatu hal Goal itu kalau tidak bisa diukur Tidak bisa dicapai Angil Nah Misalnya kalau tadi misalnya keluarga harmonis Kak Audrey misalnya Begitu Menentukan calon pasangannya Menulis kriteria calon pasangannya Oh aku mau cari yang ganteng Ganteng ukurannya gimana? Rodo angel Kalau anda punya relatifly Oh saya minimal wajahnya segini tingginya sekian Wajahnya mirip yang ini Atau standarnya seperti ini Misalnya ganteng bisa Kalau sama kaya Ukurannya apa? Aku mau suami yang kaya raya Nah itu sebetulnya butuh diadu juga Mana yang penting dalam Maksudnya diadu itu ya Kayak saya Anak-anak saya gitu ya Jadi saya minta Oke Pasanganmu yang penting yang mana? Saya suruh duduk nulis pada waktu di SMA Saya sudah suruh nulis bareng sama saya Jadi oh pada waktu itu Jojo Jojo lagi badminton Lagi juara asia game Buka erut Dari pameran six pack kan gitu ya Kemudian aku pengen Oh nanti pasangku six pack silahkan Terus kemudian pengen apa lagi? Ya yang pintar Oh yang tinggi Itu kan relatif nih semua orang masing-masing Anak saya yang laki Yang pertama malah senengnya Yang kalau perempuan Dia seneng yang imut gitu ya Jadi yang tinggi-tinggi malah Yang ketiga Wah aku minimal harus tinggi Jadi dia punya standar Itu semuanya hak masing-masing Jadi tidak ada yang salah Tidak ada yang benar Nah kemudian Mulai diadulah Maksudnya contohnya misalnya tadi Mau ganteng perutnya six pack Ganteng sama perutnya six pack Kak Audrey pilih mana? Hmm ganteng Oke Ganteng sama kaya pilih mana? Nah ini coba perhatikan Nanti kita lihat Itu dicentangi Enggak masalah Itu semuanya pribadi kok Ya Ganteng sama kaya Kaya Ganteng sama baik hati pilih mana? Baik hati Ganteng sama setia pilih mana? Setia Ganteng sama orangnya sayang terhadap orang tua pilih mana? Sayang dengan orang tua Ganteng sama orangnya perhatian pilih mana? Perhatian dong Perhatian Jadi bapak ibu semua perhatikan ya Kakak-kakak laki-laki semua disini Kamu jelek gak papa Karena kak Audrey Ataupun banyak wanita yang lain tidak butuh ganteng Hahaha Ini bener loh Saya di seminar saya Life Revolution Saya ngajarin hal ini Terus kemudian Ditentukan mana yang penting-penting-penting Itu ganteng Selalu kalah Itu gak pernah menang Jadi laki-laki Iya yang wajahnya jelek Anda gak perlu operasi ke Korea Atau ke Thailand Untuk operasi Anda cukup meningkatkan diri Yang lain-lain ada sudah bisa Nah sekarang kak Audrey Tadi kan bilang ganteng toh Sama sexpack Jadi ganteng kalah terus Sexpack menang satu Ini menang satu menang satu Sekarang Kalau sexpack dengan kaya raya Pilih mana? Hmm.. Kaya raya Oh ganteng dengan kaya raya Tadi pilih kaya raya Ganteng dengan sexpack Berarti kaya raya Berarti ada dicoret lagi sebelahnya Jadi Anda coret sebelahnya Sebelahnya Sekarang balik lagi Misalnya Tadi kan perutnya sexpack Perutnya sexpack dengan baik hati Pilih mana? Baik hati dong Sexpack dengan pinter pilih mana? Pinter Nah pinter berarti teman-teman Berarti Anda kalau gak sexpack Gak popo One pack family pack Gak apa-apa Karena family pack Lebih banyak kalahnya Tapi ada orang yang gak bisa Nah Balik lagi nih Ini lagi ya Saya tanya lagi Sekarang kaya raya dengan pinter pilih mana? Pinter Oh tulis pinter Satu lagi Pinternya mana? Kaya raya dengan baik hati pilih mana? Kaya raya dengan baik hati Baik hati Walaupun miskin Tapi baik hati ya Atau kaya raya Tapi rodok jahat Oke Itu nanti Mana yang penting? Termasuk nilai-nilai Di dalam hidup kita Prinsip kita dalam Mencapai goal ini Kita harus punya Ini manajemen kehidupan Pagi hari ini topiknya Dalam manajemen kehidupan Terus kemudian balik lagi Tadi misalnya Kaya raya dengan Setia pilih mana? Setia 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 tapi kiri Itu ya Ayo, ayo Tapi gak apa-apa ini Kaya raya isinya banyak Kanan kiri Dah Nah itu Itu nilai-nilai ini Sudah dicocokkan dengan suami Itu ya Nanti calon suaminya Jadi lebih damai Terus kemudian Kaya raya dengan baik Sama orang tuanya Pilih mana? Let me think dulu Pak Tung Kita harus break Oh ini tank dulu Ini manajemen kehidupannya Ini manajemen waktu dulu Ini harus break Iya, betul Atau kabur ini Kak Audrey kabur Aku mikir dulu nih pas break ya Apakah Sayang sama keluarga Atau kaya raya Nanti kita akan lanjut Solistimis Manajemen kehidupan itu Kita mengulai Istilahnya Apa yang penting Terus kemudian Goal kita apa Di dalam hal-hal yang penting tadi Kemudian berikutnya Terus bagaimana kita harus Mempunyai karakter Harus mempunyai Keterampilan apa Skill apa Kompetensi apa Karakter dan kompetensi apa Supaya kita bisa mencapai Goal di bidang yang penting ini Jadi manajemen kehidupan itu Manage Waktu Yes, true, true Gitu ya Kehidupan adalah waktu Tapi di dalam waktu ini Kita manage tiga hal Satu Apa hal-hal yang penting Kemudian yang kedua Apa impian kita Di masing-masing hal yang penting tadi Kemudian yang ketiga Karakter dan kompetensi apa Yang seharus saya punyai Sehingga saya bisa mencapai Hal-hal yang penting Tapi tidak boleh Melanggar karakter kita gitu ya Dan keahlian apa Nah, silahkan teman-teman semua Di sini Apa yang hal-hal yang penting Dalam kehidupan Anda Gitu ya Nanti saya akan share Bijaksana itu apa Gimana Silahkan, ayo Ayo, manajemen kehidupan Apa yang penting Bidang-bidang apa Dalam kehidupan Anda Silahkan, ayo Tulis, ayo Saya doakan Bidang-bidang yang penting ini Ter-cover dengan baik Di dalam Kehidupan Anda Dan tidak ada ketika Karena banyak orang Matcher di minor thing Maksudnya apa Ahli di bidang-bidang yang kagak penting Terus, so what gitu loh Kayak saya mancing Ahli mancing seneng gak? Seneng Pingpong Ahli pingpong gak? Seneng Pingpong kalah terus ya Gak happy Ahli seneng gak? Seneng Tapi itu kan Bagaimana hidupnya Bahagia, sehat Yes, pingpong juga sehat Tapi balik dah lebih dari itu Mana urut-urutannya yang lebih penting? Yuk Mari kita lanjut lagi Satu sampai dua menit untuk berpikir Pak Tung, kita lanjut lagi Pak Tung Yes, ayo Kak Audrey Mana ini kaya raya dengan orangnya baik sama orang tuanya Baik sama orang tua lah Pak Tung Yakin 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 Jadi ini teman-teman perhatikan Anda gak begitu kaya Yang penting Anda pintar Anda mau maju Anda baik dengan orang tua Anda, Anda Sekarang saya tanya Kak Audrey Kaya dengan setia pilih mana? Setia dong Yakin Yakin Sungguh Sungguh Oke Tenang Kalau teman-teman Kalau kita bijaksana Tentu saja kita pilih Kalau bisa pakai Danto Oke Ya kan Kayaknya pakai Danto Jadi kita gak takut untuk memilih sesuatu hal Tapi ini hanya mengurutkan mana yang penting Nah Di dalam Di dalam kehidupan ini Mana yang penting Nah Terus kemudian ingat ya Manajemen kehidupan Itu adalah manajemen waktu Oke Oke Nah Manajemen waktu Anda tentukan dulu hal-hal yang penting Jadi ada tiga Dalam waktu Anda mengelola waktu Tiga hal Tiga hal yang Anda Hal-hal apa yang penting Kemudian Anda urutkan Ya Terus kemudian setelah Anda urutkan Di masing-masing ini Anda punya goal apa? Hmm Untuk meningkatkan diri apa? Ukurannya apa? Gitu ya Ukurannya apa? Terus Kemudian Berikutnya Berikutnya Yang ketiga adalah Karakter dan kompetensi apa? Yang Anda harus miliki Supaya Anda bisa mencapai impian Ada enggak Orang yang mencapai impian-impian Di bidang yang penting Tapi hidupnya kosong Hampa Ada banyak Bahkan Merasa bersalah Karena mengorbankan Satu dengan yang lain Kan gitu Nilai-nilainya bertentangan Jadi untuk itu Kita kok bisa merasa bersalah Dan waktu lewat Ternyata Terjadi hal-hal yang tidak Ingat ya Manajemen kehidupan Berarti manajemen waktu Karena Time is life Life is time You not manage your time You not manage your life Kan gitu ya Harta yang dimiliki semua sama Satu kali 24 jam sama Itu adalah waktu Nah Untuk memilih Memanajemen waktu Anda adalah Manajemen kehidupan Menentukan dulu Hal-hal yang penting Manajemen itu apa sih? Manajemen itu Mengelola waktu Mencurahkan waktu Tenaga fokus Energi Uang Anda Untuk hal-hal yang penting Dalam kehidupan Anda Itu saya Pak Arief Yahya Dulu Menteri Menteri Pariwisata Dulu kan saya jadi staff Ahlinya jadi sering pergi Sama beliaunya Ke mana-mana Nah Waktu pergi Duduk sebelah saya Saya tanya Pak Arief dulu Doktornya ngambil apa? Oh saya ngambil strategic management Loh apa itu? Strategic management itu Adalah memfokuskan Tadi Fokus kita Uang kita Tenaga Waktu pikiran Energi kita Kepada hal-hal yang penting Di dalam bisnis Nah contoh Saya bilang boleh tahu pak contohnya Dia bilang Dia kan di telekom Di telekom ada ini Bidang ini Ini wah ini Saya hapus saja Karena tidak menguntungkan Bisnis kan tujuannya untuk untung Ini tidak menguntungkan Maka di Hapus saja Sampai ditentang Kita harus fokus kepada hal-hal yang penting Jadi itu strategic management Nah Terus kemudian Nah Terus kemudian Kalau saya cerita Kalau saya pribadi Saya adalah strategic management Di dalam kehidupan saya Saya tentukan yang penting Terus kemudian Saya punya goal Yang tidak penting Ya dihilangkan lebih dahulu Itu yang paling penting Difokuskan Terus kemudian Kayak pertanyaannya sekarang Main game penting gak? Hmm Kalau untuk sekarang Mungkin kalau untuk Audrey Pak That's true Karena waktunya beda Nah Jadi boleh gak Untuk kebahagiaan main game? Boleh Boleh Tapi kalau hidup anda main game terus Nanti penuh penyesalan loh Betul Hal-hal yang lebih penting Dalam kehidupan anda yang lain Kan anda lho Pak Tung Kenapa kok bahagia itu Nomor 5 Ya Bagi saya Banyak orang bahagia itu Biasanya jangka pendek Tadi bahagianya naif tadi Cari nikmat jangka pendek Anda tidak jangka panjang Enough no Nah kalau anda bijaksana Perhatikan ini Ini ya Nilai-nilai saya bijaksana Jadi Bijaksana itu Goal saya kan Setiap hari terus Meningkatkan diri Supaya bisa lebih bijaksana Lebih bijaksana Lebih bijaksana Kriteria bijaksana Itu ada 4 hal Nomor satunya Bermanfaat untuk orang banyak Kalau anda main game terus Anda bermanfaat untuk orang banyak Enggak? Nah itu harus dipikirkan Enggak Anda hanya nikmat Untuk jangka pendek Itu nomor 4 Lu nikmat jangka pendek boleh Nggak boleh Nomor 1 Jadi nomor 1 nya bermanfaat Kalau bijaksana itu bermanfaat untuk orang banyak Sekali lagi Sejauh mata memandang Telinga mendengar Telinga mendengar Hati merasakan Pikiran menganalisa Pikiran berhitung Bermanfaat untuk orang banyak Ini nomor 1 nya bermanfaat untuk orang banyak Ini nomor 1 nya bermanfaat untuk orang banyak Makanya saya tulis buku ini lagi Bisnis revolution Bisnis itu kesalahannya orang itu adalah Nomor 1 nya cari untung Cari untung Boleh gak bisnis harus untung Iya boleh Tapi nomor 2 Nomor 1 nya bermanfaat gak untuk orang banyak Sejauh mata memandang Telinga mendengar Hati merasakan pikiran Menganalisa Bermanfaat gak untuk orang banyak Kemudian yang kedua Bermanfaat gak untuk kita Maksudnya ada untungnya gak untuk kita Boleh gak anda bersifat pahlawan Bermanfaat untuk orang banyak Tapi anda diri sendiri rugi Atau bahkan mati Boleh aja Itu kalau panggilan anda Tapi kalau saya panggilannya beda Kalau saya mau bijaksana Maksudnya ya sehat panjang umur Jangan mati dulu Kalau bermanfaat untuk orang banyak Tapi mati dulu Ya pahlawan Pahlawanan Menghadukan lah Tapi seringkali menyedihkan Kalau keluarganya ditinggal Maksudnya menyedihkan Itu nilai-nilainya Jadi Bijaksana itu adalah Bermanfaat untuk orang banyak Yang nomor dua apa? Bermanfaat untuk diri sendiri Ada untungnya juga Entah di dalam bidang apa Tidak harus selalu bidang uang gitu ya Kemudian Yang ketiga Jangka panjang Nikmat jangka panjang Yang keempat Nikmat juga jangka pendek Nah Jadi Jadi bagaimana kita mengembangkan sesuatu hal Mengambil keputusan-keputusan ini Orang bijaksana ternyata Dalam kehidupannya Jadi dia punya prinsip-prinsip yang tadi Ingat ya Manajemen waktu Tentukan yang penting-penting Kemudian apa yang anda inginkan Di masing-masing bidang ini tadi Ya Kemudian berikutnya yang di bawah Atau fondasinya Atau akarnya itu adalah Karakter dan kompetensi Karakter itu Banyak prinsip-prinsip hidup Ataupun nilai-nilai Yang ketika anda ambil keputusan Jauh lebih mudah Ya Jadi Jadi Dengan kita menentukan begini Manajemen kehidupan kita Jadi Mestinya semoga Tidak ada yang ketinggalan Tapi setiap waktu berbeda gak? Berbeda Kayak kak Audrey tadi Kak Audrey Oh Kalau nomor satu saat ini saya main game gak penting Ya Tapi misalnya anda umur 80 Jadi sudah semuanya beres atau ya ini Main game seringkali penting kenapa? Untuk mengasah otak anda Betul Supaya anda gak demensia Supaya anda gini Main game gini Jadi dan aktivitinya tetap ada Selain aktiviti fisik Tapi main game untuk aktiviti otak Untuk berpikir untuk gini Ya sangat-sangat penting Tapi kalau masih muda Main game yang menghabiskan waktu Game doang boleh gak? Boleh karena itu kan membuat anda bahagia Boleh Tapi apakah anda terus sudah Mulai belajar banyak baca buku Ini loh Kayak saya nih Baca-baca buku Ini loh Ini tentang kaya raya Ini tentang happiness Nah kan Kan jadi Jadi orang itu Nah ini yang analisa tentang kaya raya Terus kemudian Ini tentang bagaimana bermanfaat untuk orang Banyak ekonomi Terus kemudian Buku saya Sales magic Nah ini kan nulis buku gitu ya Life revolution Nah inilah Teman-teman semua Jadi ketika kita mau manajemen kehidupan Apa yang penting dalam kehidupan anda? Terus bagaimana anda Punya goal apa di masing-masing Jadi Bijaksana itu Kalau anda mau bijaksana Terus Supaya anda punya karakter dan kompetensi Supaya anda bijaksana Bijaksana itu Ambil keputusan yang tepat Di waktu yang tepat Yang menghasilkan hasil yang tepat gitu Terus bagaimana anda dianggap jahat Karena tidak bisa semua orang menganggap anda baik Kan gitu ya Ya Tapi dari satu sudut Tidak masalah orang mau menganggap anda apa Yang paling penting hasilnya baik Orang-orang bijaksana itu Terus bagaimana tidak baik Ini kalimat yang enak ini Kalimat penting ini Oke oke Termasuk tadi Kak Audrey Kalau Kak Audrey ada hal yang penting di dalam Ini pernikahannya Dan sudah mantep dengan pasti Kecuali belum mantep ya Kalau belum mantep Harus dikasih time frame Sampai tanggal sekian Saya akan putuskan ganti Atau lanjut Saya putuskan untuk HTS dulu Hubungan tanpa status Jadi Jadi Saya naksir kamu Kamu boleh jalan sama orang lain Saya boleh jalan sama orang lain Boleh nggak? Boleh dong Supaya Supaya istilahnya Derajatnya diturunkan Kan hatiku kok nggak Nggak mantep ya Kamu nggak mantepnya apa? Lah kamu misalnya Sama misalnya Sama orang tua bentak Seperti itu Bagi saya sudah melanggar gitu ya Bagi saya itu nilai penting bahwa kamu harus hormat sama Orang tua Orang tua Nah nilai-nilai ini Membuat kita ambil keputusan lebih gampang Kalau anda tidak mempunyai nilai-nilai mana yang penting Anda toleransi semua Padahal hal itu Atau tidak sesuai value Ya tidak sesuai dengan value kita Ya Nah Terus makanya satu ya Jadi Jadi Terus kemudian Karakter itu adalah terdiri dari prinsip-prinsip hidup yang baik Yang istilahnya Misalnya karakter yang nomor satu itu diajarkan di seluruh hukum Di agama gitu ya semua Agama banyak sampai saya koleksi Yaitu apa? Jangan lakukan apa yang kamu tidak ingin orang lain lakukan padamu Lakukan apa yang kamu ingin orang lain lakukan padamu Jadi pada waktu kita Tentu saja ukurannya masing-masing begitu ya Jadi Misalnya anda ngasih Pilih mana no? Ternyata dikasih duit dari besar sampai kecil dia milih yang paling kecil untuk ngasih Kalau anda dikasih pilih yang mana? Pilih yang paling gede no ya Oke Itu kan Nah tapi tentu saja ada batasannya Semua hukum golden rule ini ada batasannya Tapi itu satu ukuran yang paling mengasah hati nurani kita Jangan lakukan apa yang kamu tidak ingin orang lain lakukan padamu Lakukan apa yang kamu ingin orang lain lakukan Padamu Padamu Kalau kamu lari telancang itu mengganggu ketertibanmu sudah melargu kesesilaan Jadi Kalau saya kalah Kalau saya kalah saya penuhi Saya lari telancang Makanya kalau kamu kalah kamu harus lari telancang Tidak bisa menuntut orang lain Karena melanggar yang diatur oleh undang-undang kan gitu ya Nah misalnya sama di adat saya Itu kalau nyuri potong tangan Nah makanya anak saya kalau nyuri tak potong tangannya juga kok Jadi sorry ya anakmu tak potong tangannya juga ya Karena terbukti nyuri Nah tidak bisa itu kalau di aturan hukum kan main hakim sendiri gitu ya Diatur gitu Walaupun kita boleh kita iya saya kalah saya lari telancang saya Tidak bisa harus ikut undang-undangnya dulu gitu ya Tidak bisa bikin undang-undang Ya Upa undang-undangnya Yes Oke aku izin break dulu ya patung ya Nanti kita akan Ini sesi terakhir sudah Betul Baru mulai lho ini baru hot-hotnya lho ini Lagi dahsyat dahsyat gitu ya Desresenya manajemen kehidupan lho ya Iya betul Tapi kita kasih jeda dulu Untuk Small History juga mengirimkan responnya Karena beberapa juga sudah masuk Nanti kita akan bacakan patung di sesi terakhir Jadi jangan kemana-mana Tetaplah dalam Smart Business Talk bersama dengan Mbah Dasyat kita Sampai dengan jam 8 pagi Smart Business Talk Smart Business Talk With Tung Yes Sam Wadingin Wah ini 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 Kak Faisalisa pilih kaya dan setia boleh dong Milih kalau bisa pakai dan Tapi kalau terpaksa harus dibandingkan Mana salah satu ini hanya untuk menyusun Hal-hal yang penting dalam kehidupan kita Ataupun value kita Mana yang lebih penting gitu ya Memang pada waktunya bisa berubah Seperti tadi Saya nomor satunya bijaksana Sehat panjang umur Nomor duanya Yang ketiga adalah Pada waktu karir yang mantap Terus kemudian baru keluarga harmonis Begitu ya Pada waktu berjalan Enggak Mestinya aku bukan karir yang mantap gitu ya Mestinya harus kaya raya Makanya saya kaya raya Masuk jadi nomor tiga Pada waktunya Ketika sampai satu level keuangan tertentu Yang sebetulnya Ya Karena gini loh Kalau anda enggak kaya Mau keluarga harmonis Susah dong Mau makan aja susah ternyata Tapi ada sampai level tertentu Yang sebetulnya cukup kok Untuk keluarga harmonis Kalau anda memprioritaskan Keluarga harmonis Tapi banyak orang kan kaya raya Terus enggak memerintas Enggak fokusnya kerja Enggak fokus sama anak Enggak fokus begini ya Rodo-repot Nantinya penuh penyesalan dalam kehidupan Makanya pada waktunya Setelah saya mencapai certain level Saya ubah Nomor tiganya Keluarga yang harmonis Waktunya Silahkan Waktunya masing-masing Yang keempat baru Gaya raya Pasif income lebih besar dari Gaya hidup Yang saya inginkan Nah kemudian yang kelima Hidupnya bahagia Pak Tung kenapa enggak bahagia Nomor satu semuanya Kalau nomor satu bahagia Kalau bagi saya Ya nanti jadi naif Itu ya Yang penting kan bahagia Sudahlah Hilangkan satu semangat Untuk duniawinya Sama sekali Boleh enggak anda menghilangkan Semangat duniawi anda Sama sekali Boleh kalau panggilan anda Memang menjadi orang yang suci Orang yang benar-benar Untuk Tapi saran saya jangan menikah Karena anak saya Anak anda butuh sekolah Kalau sakit butuh pengobatan Ya lebih baik Kalau anda memang mau Istilahnya Totally jadi orang suci Ya Ya Jangan berkeluarkan Saya siapa sih Kok boleh menyarankan orang Untuk tidak berkeluarkan Hak anda masing-masing lah Tapi ini manajemen kehidupan anda Tidak ada yang salah Tidak ada yang benar Tapi anda mulai tahu Mana yang penting Mana yang tidak penting Dalam kehidupan anda Jangka panjangnya seperti apa Ya Tidak ada yang masih semangat Mendengarkan insight Terkait dengan manajemen kehidupan Ya di hari pertama Ramadhan Ya pasti Semoga masih kuat ya Jangan sampai jam-jam segini Sudah perutnya bunyi gitu ya Atau sudah haus Semoga bisa tetap semangat Menjalani Hari Ataupun ibadah puasa anda Dan kita langsung sambung saja Pak Tung Karena beberapa respon Ada yang Masuk ya Ada yang Sharing nih Dari Pak Kukus Drilo Ramadhan Dasyat Sahur semangat Terus juga ada dari Pak Sasongko Pagi Pak Tung dalam manajemen waktu Supaya bisa bijaksana Harus seperti Eng Ataupun Avatar gitu ya Bisa kuasai elemen air Udara Tanah api Luar binasa Salam Dasyat Ini yang lagi viral juga ya Selanjutnya dari Pak Sis ya Semangat pagi Pak Tung Mbak Audrey mau share aja Saya sempat sakit di usia 40 tahun Dimana anak-anak masih kecil Dimana hampir 60% gaji Untuk asuransi Karena takut mati gitu ya Anak sudah SMA Semua asuransi saya putus Dan saat usia 60 tahun Ternyata kesehatan nomor 1 gitu ya Karena sehat Kita bisa kerja Pak Itu ya Hampir 20 tahun saya sakit Tapi semangat kerja Karena keluarga Seperti itu Mungkin boleh di respon Pak Tung silahkan Silahkan Luar biasa Guru saya Anthony Robin Nilainya yang paling penting Dalam kehidupan nomor 1 adalah Memang kesehatan juga Makanya dia sangat perhatian Bukunya yang terakhir itu Yang apa ya Yang bukunya yang terakhir apa Life mastery Atau bukan apa ya 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 bukunya yang Aduh kok saya jadi ini Nah bukunya luar biasa juga Tentang satu yang namanya Kesehatan luar biasa Amazingly Saya pribadi Saya pribadi Jadi setelah merenung Nomor 1 Saya bukan Kesehatan Nomor 1 nya bijaksana Dengan bijaksana Saya bisa lebih sehat gitu Ya Nah Jadi Makanya sehatnya Dulu sehat doang Tapi enggak sekarang sehat tambah plus Panjang umur Nah Tentu Tentu saja Jadi Kalau kita hanya bergerak dengan berdasarkan takut Atau serakah Nikmat dan sengsara Makanya salah satu orang yang bijaksana Dia tidak Kan saya definisi bijaksana Saya mempelajari Supaya saya bisa lebih bijaksana Keputusannya lebih tepat Kayak tadi loh Bijaksana terdiri dari 4 unsur Bermanfaat kurang banyak Bermanfaat untuk diri kita Nikmat jangka panjang Juga nikmat jangka pendek Kan gitu ya Kalau bisa 4 ini Anda oke Dasyat luar biasa Terus kemudian Yang namanya bijaksana itu Jadi kalau dari saya pribadi Waktunya berbeda dengan yang lain Kadang baik pada waktunya Tidak baik pada waktu bukan jahat Tapi seringkali orang menganggap jahat Boleh Boleh enggak masalah Karena Jadi itulah orang bijaksana Orang bijaksana itu Tidak selalu ingin dianggap sebagai orang baik Kalau tidak bermanfaat untuk orang banyak Enggak baik enggak apa-apa Kelihatannya jahat Tapi bermanfaat untuk orang banyak Silahkan Nah kayak Pak Jokowi Ini diujat-ujat Kelihatannya dia punya visi yang lebih Supaya programnya bisa jalan gitu ya Karena katanya Calon presiden yang Salah satu Yang dulu itu Ada kontrak politik Dengan ketua partenya Menteri harus disetujuin ketua partenya Hilirisasi akan dihentikan Karena dicurigai Katanya ada kontrak tertulisnya Wah ini kan luar biasa Wah kalau enggak pro A pro B Nah ya tentu saja Dia sampai dihujat sampai digini Ya mungkin dia Ya dianggap jahat Ya enggak apa-apa Yang penting Akhirnya bermanfaat untuk orang banyak gitu ya Dan bermanfaat untuk diri dia sendiri Nah tapi silahkan Tapi balik ke Satu yang namanya Bijaksana tadi Termasuk Kata-kata yang tadi Baik pada waktunya Tidak baik pada waktunya Itu bijaksana Yang penting menghasilkan jangka panjangnya Baik Jangka pendek boleh dikorbankan Silahkan Ini yang namanya Misalnya seperti itu Nah tapi sekarang Bijaksana itu apalagi Ya kayak tadi Anda terus tulis Prinsip-prinsip untuk menjadi bijaksana apa Dengan demikian Pada waktu mengambil keputusan Akan jauh lebih mudah Mana yang diutamakan Kemudian Anda punya goal masing-masing Oh saya Kalau gitu Bijaksana ukurannya apa Memang dulu saya punya ukuran yang tidak bisa dicapai Jadi ada ukuran-ukuran itu Yang goal yang diarah Sama yang di hati kita Itu pelajaran di level Supaya kita hatinya damai Dulu saya tidak pernah merasa bijaksana Karena Diminisi saya bijaksana itu adalah Orang Orang yang bijaksana adalah Orang yang tidak pernah merasa bahwa dia bijaksana Maksudnya Kalau dia merasa sudah bijaksana Kan dia tidak mau belajar lagi Ya Tidak mau terbuka lagi Kayak tadi Misalnya secara agama ini Yakin 100% Ketika Anda yakin 100% Mau tabayun Mau buka buku lagi Mau pandanganmu kok beka Tidak mau Jadi kopinya kurang jauh kan gitu ya Nah Kemudian akhirnya saya punya nilai-nilai di dalam hati Jadi saya fulfill Saya bijaksana Kalau saya Masih mau baca buku Saya bijaksana Kalau saya masih mau mendengarkan sudut pandang orang lain Saya bijaksana Ketika saya Kalau ada orang lain yang ngotot ngomong sesuatu yang berbeda pandangan dengan saya Saya mengulangi dulu Kata-katanya dia sebelum saya ngomong Jadi itu sampai ada prinsip untuk bicara Begitu beda pendapat sebentar Oh maksudnya Kak Audrey adalah begini-begini ini Nah saya ulangi dulu Itu bijaksana Daripada Kak Audrey ngomong saya siap-siap ngomong Kak Audrey ngomong saya siap-siap ngomong Jadi tidak dengerin Terus apa yang ngomong siapa yang dengerin Tidak ada yang dengerin Jadi lebih baik dengerin dulu Disimpulkan Baru apakah bener Oh bener Baru sudut pandang Anda Jadi oh Jadi bijaksana ternyata Kapanpun saya mau mendengarkan pendapat orang lain Walaupun beda pendapat dengan saya Kapanpun saya mau belajar Kapanpun saya mau merenungkan mencari hal-hal yang baik untuk orang banyak Untuk saya nikmat jangka panjang dan nikmat jangka pendek Saya bijaksana Kapanpun saya bisa bersyukur Terima kasih Tuhan saya bahagia Itu bijaksana Jadi saya feel good tentang bijaksana Kemudian sehat panjang umur Nah ini penting gitu ya Jadi Nah terus kemudian Sehat itu apa Bisa menjalankan fungsi sehari-hari Gini loh Ada orang yang jongkok aja Tidak bisa nggoling gitu ya Jadi jongkok tidak bisa berdiri begitu ya Ngelihat Mohon maaf gitu ya Kalau laki-laki burungnya sendiri harus pakai sepion Karena tidak kelihatan perusahaan Tapi itu urusannya Anda sendiri-sendiri Tapi dengan saya lebih bijaksana Saya bisa menentukan kriteria sehat itu tadi lebih Walaupun ternyata tidak bisa menghindar bahwa Secara umur mendadak ada yang ajaib gitu ya Saya atlet saya begini Tangan aja gosong enggak karu-karuan Ini beda warna gitu ya Jadi mancing gitu vitamin D Tapi ternyata saya bisa osteoporosis Cek kesehatan loh Osteoporosis Sejak kapan gitu ya Ternyata kebutuhan manusia sendiri Ada dokter siapa yang ahli tulang Umur 50 tahun ke atas Tidak perlu minum kalsium Karena Anda sudah gini Tidak loh manusia sendiri-sendiri ya Mending dites dulu gitu ya Ternyata saya sangat butuh kalsium Jadi Tes kesehatannya yang membuktikan bahwa Saya ini sehat atau tidak sehat gitu ya Yang tulang di punggung gini Wah osteopenia Tangan begini Yang pinggul gini Wah sudah sekarang Sudah mulai harus kalsium juga penting Latihan beban penting Ya harus dilatih Jadi Jadi Terus kemudian stretching penting Ya itu kan Dari waktu ke waktu Kita mulai tahu Oh yang sehat itu Ukurannya begini Bisa enggak Anda push up 60 kali 1 menit Tuh kan Anda ukurannya sendiri-sendiri silahkan Tapi bukan berarti Anda merasa tidak sehat Kapanpun Anda masih hidup Ya berarti Anda Terima kasih Tuhan gitu ya Masih dikasih kehidupan Itu terima kasih Ukuran saya tentang kesehatan Goalnya Dengan perasaan di hati beda Perasaan di hati bukan berarti Saya tidak mengejar yang disini Keluarga harmonis Sama Ukurannya apa Kalau enggak bisa diukur Susah ngomong Selama masih bisa ML Salah satu ukuran keluarga harmonis ML gitu ya Nah ini penting ML itu Apa sih patung ML Makan lontong Mindahin lemari Matikan lampu Ya siapalah Make love ML Misalnya Anda ML Anggap Anda penting Kalau bagi saya Keluarga harmonis Salah satu ukurannya Kecuali Anda sudah tidak bisa Nah pertanyaannya Supaya tetap umur masih bisa Lalu saya belajar Suatu hari rambut saya Brodol Terus Waduh Saya pengen Ya looking good juga Terus kemudian Pergi ke dokter Dikasih obat Menurunkan testosteron Wah bangun tidur Tidak bisa Wah itu bahaya itu Bagaimana bisa rambutnya tetap panjang Dan tetap Toyong Nah mendadak belajar Belajar banyak Sekarang secara normal Hormon testosteron saya Lebih tinggi dari normal Normalnya 400 Saya 600 Jadi lebih tinggi Jadi masih hot aja terus Ya manusia biasa Tapi kalau kita bisa usaha Kenapa tidak Gitu ya Semaksimal yang Yang kita Pentingkan gitu ya Mendadak Di tes matanya Mau di lasik Tidak bisa Pak Tung Ternyata ada glaucoma Jadi yang atas mulai agak gelap Saya enggak Mata sih Glaucoma pencur Saya ke atas kelihatan Tidak Pak Tung Pak Tung kelihatannya segini Yang lain segini Ah Oke Oh ternyata tetap Terus supaya Supaya Nah kita belajar Menghindari glaucoma Menghindari begini Cari belajar sekarang di internet Banyak belum tentu benar Tapi kita terus belajar Terus kemudian Tambah lagi Misalnya Sehat panjang umur Keluarga harmonis Tadi banyak ML Supaya bisa banyak ML Nah terus kemudian Ukurannya apa Pertempuran Pertempuran itu nada tinggi Nada tinggi itu Tidak boleh lebih dari Tiga kali sebulan Nah itu keluarganya Berarti bisa diukur Bisa ditingkatkan Mendadak Supaya tidak terjadi nada tinggi Oh kalau marah Taik napas dulu Hembuskan sepuluh kali Terus kemudian Belajar sudut pandang orang lain Memahami dulu Mencerna lebih dahulu Kalau ngomong Terus kemudian Kalau begitu ada Terjadi gesen Yang minta maaf duluan menang Keluar karakter Prinsip-prinsip Di dalam menuju keluarga yang harmonis Ya Jadi Oh yang minta maaf duluan menang Minta maaf nadanya harus pas Sebutkan kesalahannya Loh aku tidak punya kesalahan Oh dia yang salah paham Ya pasti ada kesalahan Mohon maaf Mungkin saya tidak ngomong Atau cara ngomong saya salah Sehingga Kamu salah paham Nah ini Wani sudah jam 8 Ngomong kehidupan Satu jam gitu ya Yes Yes Tapi topik hari ini Itu menarik gitu ya Bahwa Mungkin kita diingatkan kembali Bahwa untuk menjalani kehidupan Yang mungkin Sesuai dengan ekspektasi kita Kita harus bisa Memanage kehidupan kita ya Dengan Pastinya value value Yang bisa kita list Sehingga kita bisa lebih Apa ya Tepat gitu ya Mengambil keputusan Dan lain sebagainya So terima kasih sudah Sharing ya patung ya Semoga ini bisa kita terapkan Masing-masing Dalam kehidupan kita Sehingga kita juga bisa sukses Dalam menjalani kehidupan Patung juga semangat Pokoknya untuk menjalani Tujuh pilar Manajemen kehidupan Yang pastinya versi patung Begitu juga semua listeners Yang mendengarkan Semangat untuk menjalankan Aktivitas pagi hari ini Dan terima kasih untuk respon anda Waktunya kami pamit Saya Audrey Juwana Dan saya Tung disempat ingin Kami berdua mengucapkan Salam Dasya Sampai jumpa Patung terima kasih banyak ya patung Terima kasih Yes Semangat 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 Sampai ketemu lagi Yes Bye Ya Recording Oke ini teman-teman Jadi bonus untuk teman-teman Ini Kita bonus 5 menit ya Silahkan Ada yang mau nanya Nanya apa Silahkan Tanya apa aja Nanti saya Yang bisa saya jawab Yang tidak bisa ya Kita kembalikan kepada Yang bisa gitu Silahkan Mau nanya apapun Yang mau nanya Saya jawab Dalam kesempatan ini Nah Yuk silahkan Mau nanya apa Kalau tidak ada pertanyaan Sumbang saran Sumbang duit juga saya terima Yuk Sumbang apa yuk Silahkan Oh sumbang duit Selama belum jadi menteri Boleh lah Yuk Bitcoin Pak Tung Nanya apa Pak Dimas Bitcoin Ya Jadi Bitcoin Boleh Anda mau investasi Tapi saran saya gini loh Kalau Anda mau investasi Aset alokasi Aset alokasi dari mana Kak Johnny Angkat saja Jadi muridmu Yang Anda yang mengangkat dirimu sendiri Gitu ya Silahkan ikut seminar-seminar saya Gitu ya Mulai dari Dari Financial revolution Saya ini Tanggal Tanggal 4 sampai 5 Mei Daftar sekarang Kan gitu ya Oke Jadi Pak Dendi Herawan Golden Rule tadi Golden Rule diajarkan di semua agama Sampai saya koleksi Ayat-ayatnya Itu sangat menarik Jadi Golden Rule itu Di Islam ada Di Katolik ada Yahudi ada Hukum Taurat ada Hindu ada Buddha ada Konghucu ada Yudaisme ada Almost Kalau saya boleh koleksi Adalah Agama itu Hampir semua agama mengajarkan Yaitu apa Kata-katanya begini Lakukan apa yang kamu ingin orang lain lakukan padamu Jangan lakukan apa yang kamu tidak ingin orang lain lakukan padamu Jadi itu standar moral pertama untuk jadi bijaksana juga Ya hanya sejauh Kita bisa memandang Telinga mendengar Hati merasakan Pikiran menganalisa Gitu ya Nah Pikiran berhitung Yang kita lakukan betul-betul bermanfaat orang banyak Bermanfaat diri sendiri Dan Tidak melanggar itu tadi Jantah 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 Nah terus kemudian tapi yang Yang ada batasannya Batasannya selalu tiga Tidak melanggar undang-undang atau peraturan dari negara setempat Yang kedua Tidak melanggar ketertiban umum Yang ketiga Tidak melanggar kesusilaan Nah itu nilai-nilainya makin lama Ini kayak di Amerika itu Di Di daerah New York Di Manhattan Itu ada orang Kalau eek-eek itu ternyata tinggal di tong sampah Nah sana Itu Sepaket isu buang di sana WC umum di Terbanyak sepanjang Ini semua bak sampah bisa untuk jadi tempat eek Wah itu ya Apakah itu Menurut anda Mengganggu ketertiban umum atau enggak Atau mungkin sudah terbiasa Ya mungkin Orang Amerika sudah terbiasa Dan orang Amerika Karena salah satunya yang di San Francisco Saya kesana Ternyata ngambil barangnya orang lain di bawah 900 dolar Tidak bisa dihukum Jadi ngambil aja di mall di mana Mencaing kaca jangan rusak milihnya orang lain Tidak apa-apa Tapi nginjak rumahnya orang lain Anda boleh ditembak Senjata boleh Terus kemudian di San Francisco Tidak semua negara bagian mengizinkan Ganja Legal Jadi toko-toko ganja legal Jadi banyak orang yang kecanduan Terus ngeee Jadi kayak orang Orang ini Repot juga Jadi dalam kehidupan kita Itu Sebetulnya pemerintah Ya yang harus mengatur Kalau di sana Di Amerika Hak asasi manusia Hak asasi manusia Boleh dong Saya punya senapan Boleh dong Punya senjata Nimbak orang Tebak-tebakan Punya senapan mesin Punya apa Ya akhirnya Masing-masing punya senapan Terus Ya Makanya Sebetulnya Ada beberapa hal Yang zaman Pak Harto Saya suka gitu ya Pembangunan ekonominya Saya suka Garis besar Haluan negara Suka Terus kemudian Kemudian Jadi Repelita Rencana pembangunan lima tahun Suka Terus kemudian Bahwa ada tiga hal yang penting Yang harus dikejar Yang nomor satu Stabilitas politik Nah Ya stabilitas politik Terus kemudian Peningkatan kemajuan ekonomi Kemudian Baru yang ketiga Pemerataan Nah Setelah stabilitasnya politiknya sudah stabil Yang nomor satunya Peningkatan ekonomi Nah Nah Pemerataannya Memang belum sih sampai ke Pemerataannya Tapi dalam hal ini Wah Ada puskesmas Ada KB Semuanya bagus Begitu reformasi Wah banyak yang dihilangkan Garis besar Haluan negara ada nggak ya Repelita ada nggak ya Nggak ada Jadi sekarang presidennya siapa Pembangunannya tidak berkelanjutan Ada repotnya juga Tapi Pak Harto Ada nggak yang tidak bagus Ya ada Tapi saya biasanya mata lebah Cari yang bagus-bagus Kemudian Kita terapkan dalam Kehidupan kita Masing-masing Bung Karno ada Semuanya ada kelebihannya Jadi Gus Dur Tentu saja Habibi Tentu saja Itu ya Dan semuanya luar biasa Bume Gawati Tentu saja Ada hal-hal yang hebat yang bagus Tapi dalam hal Kita untuk hari ini gitu Untuk ke depan gitu Mestinya Jadi BLT Bantuan langsung Tunai Itu ada dua macam Satu yang tanpa syarat Satu yang pakai syarat 600 ribu BLT Tapi kalau 2 juta dengan syarat Syaratnya apa pendidikan Anda harus ikuti pendidikan ini Dan syaratnya nggak boleh diambil semua 2 juta separuh Dan dikasih handphone Saya sampai tulis sangat detail Pemikiran-pemikiran Untuk negara Sedemikian-sedemikian Supaya bisa dasyat luar biasa Oh balik yang Bitcoin tadi Oke Bitcoin Anda boleh namanya alokasi Maksudnya alokasi itu Ada tiga macam Satu alokasi dari income Anda Setiap punya income Sekian masuk Bitcoin Silahkan Nggak boleh semua Nggak boleh utang Nggak boleh gepok Nggak aset alokasi saja Karena Bitcoin Tetap masih kategori spekulasi Anda susah nganalisanya Nggak ada fundamentalnya gitu ya Yang kedua Anda aset alokasi dari seluruh harta kekayaan Anda Harta kekayaan Anda Sekian Yang ketiga Aset alokasi dari pasif income Anda Lebih damai lagi Jadi lebih tenang aset-pasif income Sekian kasih Sekian ini sekian begini Nah Oke Bapak Ibu semua Last question ya Saya akan bahas Ini Kak Isdawati Pak Tung sebagai pemula Baiknya investasi yang aman Saham atau obligasi Obligasi tentu saja lebih aman daripada saham Tapi obligasi perusahaan Ya tentu saja belum tentu aman Kalau perusahaannya tutup Perusahaannya nggak mau bayar Perusahaannya default Ya tetap Ilang gitu loh ya Jadi Nah sekarang Jadi kalau Anda saham atau obligasi Nomor satunya investasi leher ke atas dulu Baca buku Tentang analisa-analisa Seperti 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 Misalnya ini Oh multi beggar ini Punyanya Pak Rifan Cara meraih profit Nah Terus kalau ini yang saya ini Open management Waktu Time Nah terus kemudian Terus kemudian Warren Buffett ini Fundamental dan teknik Seperti apa Nah ini Kak Rifan juga Tapi intinya Intinya begini loh Jadi dalam kehidupan kita Investasi yang terbaik itu Leher ke atas Jadi Saham atau obligasi secara umum Obligasi lebih aman Tetapi Tidak semua obligasi aman Tetapi Tidak semua saham Tidak aman Ya kalau Anda tahu Anda harus belajar Lebih baik Nah ini 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 Begini Anda ikut seminar saya Finansia revolution ini Tanggal 4 sampai 5 Mei Bayar berapa Pak Tung Nggak tahu nih Mungkin 168 ribu Atau 200 ribu Untuk 2 hari gitu ya Ya itu sebetulnya Untuk biaya administrasi Dan biaya komitmen Karena banyak orang Gratis-gratis Malah tidak hadir gitu ya Jadi ketika membayar Komitmen Anda Jadi ini Oke ini Ini pertanyaan berikutnya ya Bagaimana cara menentukan kita Tetap semangat untuk memajukan bisnis Atau secara bijak menutup bisnis kita Untuk memulai bisnis baru Keren pertanyaannya Ini pertanyaan saya tanya Kepada siapa Kepada Jim Rohn Gurunya Anthony Robin Saya tanya kepada siapa Kepada The Secret Itu pengajarnya Bob Proctor Secara pribadi Bagaimana kita bisa tahu bahwa Kita harus lanjut di satu bidang Atau harus menyerah Bagaimana kita bisa tahu bahwa Kalau lanjut itu berarti kita tangguh Atau bagaimana kita bisa tahu bahwa Kalau kita menyerah Dalam arti menutup perusahaan Atau pengajaran Adalah bijak Bijaksana Jawabannya dua-dua sama Kita tidak pernah tahu Apa yang kita ambil keputusan sekarang Nah Jadi waktulah yang menentukan Bahwa keputusan kita Untuk lanjut di satu tempat itu Bijaksana atau Tangguh atau enggak Sedangkan kalau menyerah itu Sebetulnya Anda bijaksana Atau Padahal Anda menyerah itu Jangan-jangan Anda Sifatnya gampang menyerah Gitu ya Jadi Saya tambahin Setelah saya merenung Saya berpikir Bisnis itu lanjut atau tidak Terus kemudian Itu Ada kriteriannya Ini Nomor satunya Sejauh mata memandang Telinga mendengar Hati merasakan Pikiran kita menganalisa Pikiran kita berhitung Tadi Empat tadi Bisnis tadi punya manfaat Untuk orang banyak enggak Bermanfaat enggak Untuk diri kita Ada kenikmatan Jangka panjang enggak Jangka pendek Kalau misalnya sengsara pun Bisa saya tahan atau enggak Tahan dalam bidang apa Secara uang dan waktu Jadi Saya biasanya kasih waktu Contoh Saya di Batubara itu Saya ada waktunya Ada jumlah uang tertentu Saya enggak mau Katut semuanya Katut semuanya itu Wah ada orang yang Kaya raya di Batubara Tapi banyak enggak orang yang bangkrut Di Batubara Ayo Banyak no Saya enggak mau Jadi akhirnya Saya di Batubara Setelah saya kasih waktu 2017 Saya jual Wah 2000 Saya jual 2020 Bumi gonjang gajeng Wah Pademi Batubara sempat rontok dulu Sekarang booming luar biasa Wah Kipas-kipas Ya rezekinya masing-masing Dame-dame Tapi intinya Itu sejauh risiko Yang mau saya ambil Waktu Dan uang yang saya ambil Jadi Bapak enggak ngasih tahu bahwa Bidang bisnis apa Yang dilanjutkan Atau yang baru Kalau dari saya Supaya lebih adil Anda sendiri yang ambil keputusan Bisnisnya saya lanjutkan Atau tidak Mulai yang baru Atau tidak Yaitu apa Dengan kebijaksanaan Anda Jadi Ini saya lanjut Atau enggak Saya tabung gas Tabung gas Tiga kiloan Pabrik saya Saya nutup perusahaan Sudah 28 perusahaan Cara ambil keputusannya apa Ya tadi Sejauh mata mandal Belinga mendengar hati Merasakan pikiran Menganalisa Dari sudut waktu Dan uang yang saya miliki Mau enggak saya Terjun di sini Yang menguntungkan Tidak untuk orang lain Oh bisa menguntungkan itu Bisa menguntungkan itu saya Ya saya Yang ketika bermanfaat Itu jangka panjang Bermanfaat kalau sukses Yang jangka pendeknya Wah sengsara Pak Tung Tombok terus Pertanyaannya Berapa lama saya mampu Dan mau Sekian Yang tidak mengurangi Gaya hidup saya Baik sekarang Maupun ke depan Nabang batu barang Wah disuruh taruh semua Saya enggak mau Mungkin kalau saya taruh semua Mungkin hari ini kaya raya Tapi mungkin juga bangkrut Jauh lebih bangkrut Jadi itu Damai-damai saja Makin umur Kita harus Risikonya makin kecil Kita lebih aman Dan lebih aman Gitu ya Semoga bermanfaat Jadi teman-teman Semua silahkan ikut Seminar saya Financial Revolution Jadi tanggal 4-5 Mei Nah biasanya Saya bagi-bagi hadiah Bagi-bagi ilmu Sekarang tinggal 2 hari loh Dulu 3 hari gitu ya Saya makin hari Makin mengurangi Dulu Ini ya di Banyak seminar-seminar saya Setahun cuma sekali Di Mei ini Saya punya Train for Firework Trainer Jadi Itu ilmu yang Pamungkas yang dasyat luar biasa Membuat takut jadi berani Dalam kehidupan kita Nah timpang apapun dalam kehidupan Cuma timpang 2 hal Timpang pengetahuan Sama timpang keberanian Jadi Aha Sama harus Kalau anda aha Anda dapat Oh harusnya gini-gini Harus Dan anda jalani Anda sukses Nah untuk harus itu Salah satu yang terbaik Adalah Train for Firework Trainer Pak saya tidak mau jadi Trainer Firework Tidak apa-apa Tapi anda takut jadi berani Anda belajar mengubah Emosi anda di luar biasa Itu di Bali Setahunya cuma sekali Tidak tahu Itu Saya adakan Sebetulnya Khusus untuk Anak saya Hahaha Anak saya Mei lulus Makanya saya adakan di bulan Mei Supaya bisa untuk Kalau pada waktu dia lulus Dia sudah mempunyai pegangan Anak-anak saya Saya suruh ikut seminar-seminar saya Terus salah satunya Train for Firework Trainer Tinggal yang kecil Yang belum nih Jadi anda bisa bareng Dengan anak saya yang Baru umur 18 Ini nanti untuk sebelum Berangkat ke luar negeri Dia ikut Train for Firework Trainer Caranya gimana Pak Tung Mei Tanggal berapa Anda cek di Nomor telepon ini 08111 Sudah saya semakan 08111 081 nya tiga kali 63873 Saya ulangi ya 08111 0811 nya tiga kali 63873 4 hari 3 malam di Bali Rock and roll Itu dasyat luar biasa Murid saya ada dari Australia ada Dari Taiwan ada Dari India ada Malaysia Dari Singapura Belajar ilmu-ilmu Sakti makan api Caranya gimana Matiin Rokok dengan lidah Caranya gimana Matiin pipa drago Gimana jalan di atas pecahan kaca Bagaimana Semuanya secara ilmiah gitu ya Doakan mama saya panjang umur Namanya bisa di sana Nanti yang biasanya Yang membuka seminar saya Mama saya Matiin pipa drago Gitu ya Dasyat luar biasa Nah Jadi Sekali lagi Teman-teman yang tertarik Mau ikut seminar-seminar saya Silahkan hubungi ke 0813 63873 08 111 Masukkan handphone anda Catat dulu 08 111 08 Satunya tiga kali 63873 Tiga Anda boleh tanya apapun di sana Semoga terjawab ya Kalau tidak jawab Nanti masuk IG saya Anda DM ke saya Nggak usah DM Comment aja Pak Tung ini Kok nomor telepon ini Bener nggak Kalau tidak dibalas-balas gitu ya 0813 08111 0813 08133 08133 08133 08133 08133 Semoga bermanfaat Kalau ada kekurangan mohon maaf Saya mohon maaf lahir batin Apalagi yang baru mulai tuasa ini Semuanya Baik teman-teman yang berlibur Ataupun sedang lembur Ataupun sedang puasa Mohon maaf lahir dan batin Semuanya tidak pernah terlepas dari kesalahan Tapi apalagi kita terus mau maju Saya doakan teman-teman juga terus maju Dasyat luar biasa Ambil ilmu-ilmu saya Silahkan belajarlah Semoga bermanfaat Saya tunggu disempat ingin mengucapkan Salam Dasyat